Kita aduk lagi, jangan dicabut Jangan dicabut Selamat pagi Setelah hujan kemarin sore Kondisi bakteri fotosintesis Yang lagi aku jemurkan ke hujanan seperti ini Mereka terpisah Ada antepan di bawahnya Gak tau apakah ini bakal jadi atau enggak Kita mau kocok dulu Kalau dilihat dari warnanya sih Dia udah agak berubah ya warnanya Tadinya itu warnanya ketika baru aku jemur itu Baru aku buat gitu Warnanya itu putih Putih pekat kayak putih susu gitu Ini warnanya udah agak butek ya Iyalah Terjadi fermentasi dan proses biologis Biologis Itu gak tau Itu kan jangan pengin bikin bakteri fotosintesis yang kehujanan Mudah-mudahan juga jadi ya Sekarang aku mau ngemburin Namanya Aku mau ngemburin S-bed Di Montero Rumbut keringnya aku taruh di atas Montero ini Seperti juga bisa jadi Di semuanya Untuk tanah dari sinar matahari Jadi itu aku aduk ya Tanah yang ada di rest bed itu Supaya kebutuhan oksigen Si tanamannya Jadi lebih baik Juga supaya kalau ada Hama-hama patogen yang ada di dalam tanah itu Berkurang Hilang Kita mau tambahkan ini Di media tanam yang ada di rest bed Ini adalah sekamentah Dan arang Arang sisa Dari dapur pawon Bisa yang habis kita pakai untuk masak ya Kita bisa pakai juga untuk tanaman Kita aduk lagi Terima kasih telah menonton Bukan bayam ya teman-teman Baru habis kita tabur benihnya Biji bayam ya Ini ada satu tanaman Pernutrisi luar biasa Jangan dicamput Kategori dari Gulma Atau Rumput Atau hama ya Rumput lah Rumputan Tapi Ini juga bisa dimakan Ini edible Dan nutrisinya luar biasa Dia bisa dimakan mentah Begitu aja Bisa juga Masak Kayak ditumis Atau di Bening gitu ya Masak bening kayak bayam Biasanya Biasanya Pohon ini nih Sirih Cina Bisa tumbuh di tempat yang lembab Tuh Kalau terlalu panas Biasanya dia gak bisa hidup Biasanya dia Tempel di tempat-tempat tanaman lain Kayak gini Sebelumnya disini kita tanam kacang panjang Tapi terus Sudah selesai Masa panennya Kita pakai untuk tanam Bayam Biar tanahnya gak jenuh Jadi Supaya kandungan atau Unsur hara di tanah ini Juga gak Rusak ya Jadi kita rolling Pemakaian tanahnya Nah Kalau ini Ini adalah bayam merah Ini kayak baru 2 hari yang lalu Ini aku tabur Benih Bayam merahnya Ada yang udah keluar daun yang kayak gini Sudah melatek Ada yang masih baru kayak gini Wah Jadi kita udah punya Stok untuk bayam hijau Dan juga bayam merah Kangkung Wah Biasanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.